Intro Halo Sobat Sweet Trends, back with me, Mudemai IPN Di video kali ini, kita sama-sama akan membahas tentang kecantikan palsu selegram itu terkuak wajah aslinya yang bikin ribuan fansnya tuh shock berat dan karirnya pun hancur Yang pertama namanya Kyo Bilau Nah, cewek selegram di Icina ini membuat kecerobohan yang membuat karirnya itu hancur Selegram ini lupa mengaktifkan filter wajah saat live streaming sehingga wajah aslinya terekspos Tentu saja ya, fakta ini membuat ribuan fans di media sosial shock berat dan ramai mengecamnya Filter wajah yang tersedia di kamera, aplikasi, dan berbagai platform media sosial saat ini memang jadi tren Selegram bernama Kyo Bilau adalah seorang streamer cukup terkenal dan populer di Cina Shao Bilau memiliki akun media sosial dengan ratusan ribu pengikut di dalamnya Dia dijuluki royal dan non-Shao Bilau oleh para pengikutnya dan di jejaring sosial dia kerap kali memposting foto-fotonya Bahkan saking cantiknya dia berhasil membuat banyak pria menjadi pengikutnya di media sosial Untuk meyakinkan penggemarnya, Shao Bilau pernah mengatakan dia memiliki kecantikan alami Namun, saat penggemarnya meminta menghilangkan filter ketika live streaming, dia menolaknya Saya tidak akan mengungkapkan wajah asli saya sebelum diberi hadiah 100 juta yuan atau sekitar 219 miliar Meski demikian, pengikutnya masih memandang bahwa Shao Bilau adalah seorang gadis yang cantik Fans memujinya sebagai wanita cantik dengan suara yang manis dan berhasil menerima banyak hadiah dari fans karena kecantikannya Tetapi, tanpa diduga, sebuah insiden menimpa Shao Bilau pada tanggal 25 Juli 2019 Saat itu, Shao Bilau sedang melakukan siaran langsung Tanpa diduga, Shao Bilau lupa menggunakan filter kecantikan di kameranya Otomatis, wajahnya yang asli terekspos di hadapan para penggemarnya Berbanding sangat jauh, bak langit dan bumi Wajah aslinya benar-benar membuat kaget penggemarnya Shao Bilau mau digambarkan memiliki penampilan yang biasa saja Dan terlihat seperti nenek-nenek atau wanita parubaya Kecelakaan ini akhirnya membuat karirnya hancur seketika Bahkan setelah insiden ini, dia mengungkapkan fakta yang membuat penggemarnya makin shock Shao Bilau membuat pengakuan ya, bila usianya sudah 58 tahun Entah dia berbohong atau tidak, penggemarnya juga sudah mulai meninggalkannya Dan dia akhirnya berhenti mengikuti saluran live streaming miliknya Komunitas online di China menyebut nenek-nenek serakah yang menipu penggemarnya demi uang Menurut pengacara, Jiang Ziming, penggemarnya bisa menuntutnya Karena telah menyebabkan kerugian finansial dan mental Setelah insiden itu, Shao Bilau juga dilarang tampil di Duoyu Dan pindah ke saluran streaming yang baru Namun, dia tidak diterima dengan baik juga Yang kedua adalah Roman Abbas Kisah pria bernama Roman Abbas atau sering disebut khas putih Ini akan mengagetkan kamu ya, karena merupakan seorang penipu berkedok influencer Bahkan ia dikabarkan memiliki kekayaan Rp25 triliun Dari penipuan hingga pencucian uang yang dilakukan Mengutip dari berbagai sumber, Roman berasal dari Oworonski Lagos, Nigeria Ia memulai aksi tipu-tipunya melalui surat elektronik atau email Pria yang dijuliki sebagai influencer ini dilaporkan mengirim banyak email ke orang-orang penting Pengusaha, perusahaan hingga institusi ke berbagai negara Cara ini disebut sebagai email scam Dan Raymond mengirim banyak email demi mendapatkan akses ke rekening korban Nah, dari keahliannya, dia disebut melakukan berbagai cara Masuk mengubah tujuan rekening korban ke rekening pribadinya Aksi tipu-tipu yang dilakukan Ramon awalnya sama sekali tidak dicurigai aparat hukum di berbagai negara Pasalnya ya, pria asal Nigeria ini juga dilaporkan melakukan kejahatan cyber Dengan mencuri identitas korban di berbagai negara Dari situ, ia disebut bisa dengan mudah mengakali aparat hukum di setiap negara Untuk melakukan penipuan online dengan cara skamer Selain menipu banyak pengusaha, sekolah, hingga perusahaan Ramon juga dilaporkan pernah mendapatkan uang puluhan miliar rupiah dari identitas korban yang berhasil dicuri Setelah berhasil mendapatkannya, Ramon kemudian melanjutkan aksi tipu-tipunya dengan menghubungi teman dekat hingga keluarga korban Dari identitas yang berhasil dicuri, dia dilaporkan selalu sukses dan mendapatkan uang miliaran rupiah dari korban secara online Dikabarkan, Ramon akan menjalani hukuman penjara selama 20 tahun akibat penipuan hingga pencucian uang yang dilakukan Bahkan, pengadilan di Amerika Serikat juga menuduh pria berusia 39 tahun ini Telah mencuri data banyak orang dari berbagai negara untuk memuluskan aksi tipu-tipunya Yang ketiga adalah Lisa Lee Kehidupan para influencer mungkin terlihat glamor dan indah di media sosial Namun, pada kenyataannya tidak selalu demikian Seorang pemilik kontrakan mengungkap fakta di balik selegram Lisa Lee yang jauh dari kesan mewah Marah karena tidak bisa menjaga apartemen yang disewakannya dengan baik Dibeberkan berbagai keadaan tempat tinggal influencer itu yang dipenuhi dengan kotoran anjing Lisa Lee adalah influencer yang sering memamerkan gaya hidup mewah di blog Cina Sina Weibo Seringkali dia menampilkan gaya di restoran mahal hingga liburan ke luar negeri Sayangnya, image glamor wanita cantik itu pun tidak lagi dipercaya netizen Setelah pemilik apartemennya membeberkan keadaan Lisa yang sebenarnya Dalam sebuah video yang viral, kondisi rumah Lisa tanpa corok Karena berserakan banyak sampah, makanan busuk, bahkan kotoran anjing peliharaannya Pemilik sewa yang diketahui bernama Nyonya Chen pun marah dengan Lisa yang tidak membersihkan apartemennya Dia mengaku bahkan tidak ada pekerja pembersih rumah yang mau mengurusnya Bahkan ketika sudah ditawarkan bayaran besar Dikatakan jika Nyonya Chen terpaksa melakukan ini karena Lisa tidak menjawab telepon dan pesannya setelah mengetahui keadaan rumah tersebut Lisa pun mengaku harus berpergian dalam waktu lama sehingga tidak sempat menjawab Chen Sebelumnya, Lisa bahkan sempat akan dilaporkan polisi Setelah berita ini viral, dikatakan jika Lisa Lee telah meminta maaf kepada Nyonya Chen Dia juga berjanji akan membersihkan apartemen sewainya itu Tanggung jawab sepenuhnya ada di aku, aku akan membersihkannya sekarang Aku akan membersihkannya dalam semalam Begitulah ujar Lisa ke The Paper Sayangnya, tersebar video kejorokan rumah Lisa Lee terlanjur merugikannya Banyak pengikutnya telah meninggalkannya, sebanyak 60 ribu orang pun memberikan komentar yang mencercah Lisa dan menganggapnya palsu Demikianlah pembahasan singkat dari Bundama Iben kali ini Semoga informasi ini bisa bermanfaat dan mengisi waktu luang sobat Untuk teman-teman, jangan lupa like, subscribe bagi yang belum, juga share Pantengin terus channel ini karena masih banyak konten-konten menarik lainnya Terima kasih sudah nonton videonya sampai habis dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya Bye-bye